Sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari pelatih Pink Spider, Marcelo Abondanza, yang mengatakan kalau skuadnya makin sempurna dengan kehadiran Megawati Hangestri. Pernyataan dari Marcelo Abondanza itu ia lontarkan sesaat sebelum pertandingan All-Stars Liga Voli Korea. Pelatih Pink Speeders itu ditunjuk menjadi pelatih tim V-Star pada ajang All-Star musim ini. Di dalam skuad V-Stars ada nama Megawati Hangestri yang membela Red Sparks sebagai opposite hitter. Berkat performa impresifnya bersama Red Sparks di Vali, Megapun akhirnya terpilih untuk bisa berlaga di pertandingan All-Stars. Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain asing asal Asia di Liga Voli Korea yang akan bermain pada All-Stars musim ini. Selain Megawati Hangestri ada nama dari setter milik tim IBK Altos asal Thailand yakni Pornpun Guepar. Keduanya juga akan bekerja sama, lantaran sama-sama tergabung di dalam tim V-Stars di bawah arahan pelatih Marcelo Abondanza. Sebelum pertandingan, Marcelo yang menjadi pelatih V-Star memberikan pujian kepada Megawati Hangestri. Setelah latihan tertutup, Marcelo Abondanza mengatakan kalau skuadnya untuk pertandingan All-Stars semakin sempurna dengan adanya Megawati Hangestri di posisi opposite hitter. Pemain berjuluk Megatron itu disebut punya permainan yang sangat unik karena itulah dirinya cocok menjadi seorang outside hitter spesialis back attack. Semua pemain memiliki kelebihan masing-masing namun saya berjanji akan menampilkan aksi yang luar biasa di laga ini. Apalagi di tim saya ada Megawati ungkap Marcelo Abondanza. Dari segi kematangan dan juga power yang ditunjukkan Megatron pada sesi latihan, membuat pelatih terkesan. Bahkan pada sesi latihan tertutup itu, dikabarkan kalau Megawati Hangestri berhasil membuat pelatih menyukai permainannya. Merupakan modal yang bagus, mengingat pada gelaran All-Stars Mega harus berebut tempat dengan pemain-pemain volley hebat di Korea Selatan. Sementara itu, pelatih Ko Hye Jin bertekad besar membawa Jung Kuan Jang Red Sparks lolos ke final Liga Volley Korea 2023-2024. Red Sparks akan tampil di babak semifinal atau playoff Liga Volley Korea musim ini setelah 6 tahun absen. Pada playoff nanti, Red Sparks akan menjadi tuan rumah di Cumu Gimnasium pada pertandingan kedua. Sedangkan pertandingan pertama dan ketiga digelar di kandang tim peringkat dua. Saya mempunyai ekspektasi yang tinggi. Saya pikir, tiket, babak kedua playoff akan terjual habis, ujar Ko Hye Jin. Saat ini Red Sparks masih menunggu lawan di semifinal, antara Pink Speeders atau Hill Stutter. Meski lawan di semifinal belum diketahui, Ko Hye Jin sudah mencanangkan membawa Red Sparks ke babak final guna memperbutkan gelar juara. Hasrat itu diungkapkan Ko Hye Jin setelah Red Sparks kalah 1-3 dari I Peppers di Cumu Gimnasium, Rabu. Saya tidak tahu seperti apa lawan di pertandingan pertama, tapi saya membayangkan akan pergi ke pertandingan, perebutan, juara di Dai Jeon. Saya akan melakukan yang terbaik dengan para pemain sehingga saya bisa melakukan itu, kata Ko Hye Jin. Terkait kekalahan dari I Peppers karena menyimpan seluruh pemain utama, Ko Hye Jin memakluminya. Menurut Ko Hye Jin, para pemain pelapis sudah berusaha keras dan hanya mendapatkan satu set. Semua orang telah mempersiapkan diri dengan keras, tapi tidak ada kesempatan. Mereka semua bermain keras. Saya pikir ini akan menjadi batu loncatan untuk bertumbuh, tutur Ko Hye Jin. Berikut hasil klasemen Liga Voli Korea terbaru setelah pertandingan antara Red Sparks versus I Peppers dalam pekan ke-36, Rabu, 13 Maret 2024. Bermain di depan publik sendiri, justru membuat tim yang menaungi Megawati Hangestri gagal mempertahankan rekor kemenangan. I Peppers dengan pemain inti, mampu memberikan pelajaran kepada Red Sparks dengan skor akhir 1, 3, 17, 25, 21, 25, 25, 14, 19, 25. Kekalahan ini menjadi pemutus rekor mentereng yang sebelumnya dipegang Red Sparks. Di mana Megawati CS berhasil meraih tujuh kemenangan beruntun di Liga Voli Korea. Ada pun rekor tersebut merupakan catatan terpanjang bagi Red Sparks. Kini rekor suci Megawati CS harus lenyap atas tim dasar klasemen musim ini. Ada pun untuk Megatron julukan Megawati Hangestri tak masuk daftar pemain untuk pertandingan kali ini. Pelatih Red Sparks Ko Hye Jin, hanya menurunkan para pemain pelapis yang kurang dapat jam terbang. Hal tersebut dirasa wajar karena Red Sparks telah dipastikan lolos menuju babak playoff Liga Voli Korea. Di mana Megawati CS berhak dipastikan berada di peringkat ketiga klasemen akhir. Poin yang dimiliki Red Sparks sudah tentu tak bisa digusur oleh tim yang bertengger di bawahnya. Serupa dengan itu, Red Sparks juga tak bisa mampu beranjak naik untuk menyalip Pink Speeders hingga Hyundai Hill Stater. Red Sparks memainkan pemain lapis keduanya karena telah dipastikan lolos ke babak playoff Liga Voli Korea. Pemain lapis kedua Red Sparks yakni Lee Seon-woo, Choi Hyo-seo, Kim Chen-ha, Han Song-hee dan Kim Se-in. Sementara itu I-Puppers yang berada di dasar klasemen Liga Voli Korea memainkan kekuatan terbaiknya. I-Puppers langsung menampilkan Yasmeen Bedat Gani, Che Seon-ah, Lee Go-eun, Marjana Phillips dan Park Jeng-ah. Laga dimulai dengan 3 poin beruntun untuk Red Sparks. Phillips baru bisa mencetak poin pertama timnya I-Puppers saat kedudukan 3-1. Sayangnya dominasi Red Sparks mulai dipatahkan I-Puppers ketika menyamakan ketertinggalannya jadi 8-8. I-Puppers pun berbalik menguasai permainan. Yasmin menjadi momok menakutkan bagi pertahanan Red Sparks, karena beberapa kali menempatkan bola-bola sulit yang berbuah poin untuk I-Puppers. Bukti menurunnya Red Sparks tak lain gantian tertinggal September 14. Determinasi tinggi yang ditampilkan I-Puppers membawanya memenangkan set pertama dengan skor 17-25. Selanjutnya pada set kedua, kejar-mengejar poin ditunjukkan oleh dua tim ini. Namun konsistensi Red Sparks mulai hilang ketika I-Puppers umbul Oktober 12. Sejauh ini para pemain I-Puppers yang sering menhasilkan poin adalah Yasmin, Phillips hingga Park Jeng-ah. Red Sparks semakin tertinggal 16-21. Lagi-lagi Park Jeng-ah jadi pemain paling ganas di set kedua ini. Ia sering menghasilkan poin berkat bola-bola sulit yang diarahkan ke lapangan Red Sparks. Pada poin-poin akhir set kedua, Yasmin tampil memukau dan menutup kemenangan I-Puppers menjadi 21-25. Dengan kemenangan dua beruntun ini, I-Puppers tinggal menutup game ketiga untuk mengakhiri perlawanan Red Sparks. Sementara itu, berkat performanya yang selalu apik di setiap pertandingan dengan Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea, nama dari Megawati Hang Estri kini menjadi semakin populer. Dirinya termasuk pemain yang memiliki peran penting dan membantu Red Sparks bisa melejit di penghujung gelaran V-League musim ini. Megatron berhasil membawa Red Sparks menjadi salah satu tim kuat dan merengsek kepapan atas klasemen sementara V-League. Musim ini Red Sparks kokoh di peringkat tiga klasemen sementara dan sudah memastikan satu tempat di babak playoff. Secara individu juga Megawati Hang Estri cukup berprestasi selama di Korea, di mana dirinya sudah tercatat meraih empat titel MVP musim ini.